Masjid Bukit Indah Sukajadi di Batam masih menjadi pusat kegiatan keagamaan yang ramai saat memasuki malam ke-21 bulan suci Ramadan. Meskipun bulan Ramadan telah memasuki 10 hari terakhir, semangat para jamaah untuk beribadah dan berbuat kebaikan tidak surut, kegiatan berbuka puasa di masjid tersebut masih mendapat sambutan yang hangat dari para jamaah. Setiap sore, sekitar seribu orang lebih berkumpul di area masjid untuk bersama-sama menikmati hidangan berbuka yang disediakan secara gratis. Meskipun demikian, kegiatan ini masih membutuhkan dukungan dari jamaah dalam bentuk donasi, yang diperkirakan seluruh kekurangan yang dibutuhkan sekitar 5.000 porsi, sampai pada hari menjelang lebaran. Selain itu, program Iktikaf 10 terakhir Ramadan juga menjadi salah satu fokus utama di Masjid Bukit Indah Sukajadi. Para jamaah yang mengikuti program ini berkumpul di masjid untuk melakukan ibadah secara husyuk dan mendalami makna Ramadan dalam 10 malam terakhir. Aktivitas Iktikaf ini meliputi kiamul lail, sholat malam, tilawah al-Hur'an, zikir, dan refleksi diri, tidak hanya itu, masjid juga menyelenggarakan acara sahur bersama di akhir malam Ramadan. Para jamaah berkumpul kembali di masjid untuk menikmati hidangan sahur bersama sebelum menjalani puasa pada hari berikutnya. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat uhwah islamiah dan memperat hubungan antar jamaah dengan semangat kebersamaan dan gotong royong. Masjid Bukit Indah Sukajadi terus menjadi tempat yang penuh berkah dan keberkahan bagi masyarakat Batam, khususnya dalam menyambut malam-malam terakhir Ramadan. Sampai jumpa di video selanjutnya.